cara masak oseng ati mercon halo sebagian youtube semuanya assalamualaikum di video kali ini aku mau masak oseng ati mercon bahannya ada ati ayam setengah kilogram 3 siung bawang putih 5 biji bawang merah 1 batang serai 3 lembar daun salam 2 lembar daun jeruk 1 sendok teh gula pasir terus ini lengkuas jahe cabai rawit segar aku pakai 30 biji cabai rawit kering aku pakai 35 biji garam penyedap rasa berica bubuk dan kecap manis oke ya langkah pertama bumbu harus kita blender dulu kecuali ini mengkuas jahe daun salam daun jeruk terus aku mau ambil cabai segar separuh separuh aku mau blender sama cabai kering tambah minyak ya biar enak blendernya oke kita blender dulu sudah aku blender bumbunya sudah halus lalu ini gula pasir aku masukkan jadi satu cabai ini juga aku masukkan ke sini ya jadi satu daun salam daun jeruk aku masukkan terus ini lengkuas sama aku kuprek ya kuprek seperti ini oke kita masukkan jadi satu semua terus kita tambah garam secukupnya ini karena sendoknya kecil aku pakai dua terus sedikit penyedap rasa terus merica bubuk aku mau pakai dua ya biar pedas terus kicap manis aku mau pakai tiga sendok makan lalu ini hatinya aku mau rebus dulu ya aku masak air sudah mendidih ini hati aku rebus dulu kira-kira sudah matang kita angkat lalu kita cuci ya oke lalu kita potong-potong kita potong-potong menurut selera ya seperti ini aku potong sampai selesai oke ya motongnya aku sudah selesai aku motongnya dadu-dadu seperti ini sekarang kita tinggal kita masak wajan sudah panas kita taruh minyak secukupnya kita masukkan bumbu yang aku mau tambah air nih kaya aku mau tambah air nih kaya aku mau tambah air nih selamat menikmati airnya dikira-kira segini ya teman-teman ya lalu kita masukkan api ayam selamat menikmati selamat menikmati kubunya atas pedasnya minta ampun oke sudah matang aku matikan kompor oke sekarang aku mau angkat oke seperti ini ya hasilnya mantap banget teman-teman selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih